Kita beralih ke informasi dari Sulawesi Tengah ini Ustaz, di mana aparat Polres Sigi membongkar lokasi penyulingan minuman keras yang ada di dua lokasi berbeda. Hasilnya ada 500 liter minuman keras yang diamankan polisi. Inilah jerikan berisi minuman keras yang ada di lokasi penyulingan di dua desa kecematan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Berawal dari laporan warga, polisi membongkar tempat pembuatan minuman keras yang selama ini meresahkan. Semua temuan berupa 500 liter minuman keras siap jual, dihancurkan dan dibuang oleh aparat Polres Sigi. Dengan dibongkarnya ini, pemilik tidak lagi melakukan upaya untuk penyulingan cat tikus, mungkin dapat mengalihkan usahanya kepada pembuatan gula merah. Ada lima pemilik penyulingan minuman keras yang diberi pembinaan. Klimanya tidak ditahan, namun diberikan surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, ini pada akhirnya petugas mampu membongkar lokasi pembuatan minuman keras yang selama ini dianggap mengganggu warga sekitar. Nah Ustaz, mohon kiranya bisa memberikan tausia tentang bahaya minuman keras dan juga dosa bagi para yang mengonsumsinya, Ustaz. Ya, minuman keras atau homer ya, ini kalau kita lihat ayatnya Jadi mereka bertanya kepadamu tentang homer dan judi. Kata Allah, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar gitu ya, itmun kabir. Nah ini kenapa dosa yang besar? Nah homer itu, kalau dalam logoh secara bahasa itu artinya menutupi. Jadi jenis minuman yang memabukan, yang menutupi akal sehat. Jadi kalau misalnya akalnya sudah tidak berjalan, artinya apa? Dia akan mengikuti nafsunya. Kan kalau manusia itu mengendalikan nafsunya salah satunya dengan akalnya, dengan keimanan, dengan akal. Nah kalau akalnya sudah tertutupi, waduh, 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 waduh. Karena yang membuat berbahaya sekali homer ini, itu membuat dia menjadi biangnya atau ibunya kemaksiatan. Ini seseorang ketika dia minum homer, dia mabuk, dia bisa melakukan apapun. Dia bisa melakukan pembunuhan, dia bisa melakukan pemberkosaan, dia bisa melakukan pencurian, ketoliman semuanya. Karena apa? Karena akalnya tadi sudah tertutup dan dia hanya mengikuti nafsunya. Kalau manusia sudah mengikuti nafsunya, ini lebih berbahaya dari binatang. Karena nafsunya manusia tidak akan pernah terpuaskan. Dan inilah yang menjadi satu hal yang menyebabkan itu diharamkan. Bahkan setetes pun diharamkan karena tindakan preventif. Jadi setetes pun sudah masuk haram karena tindakan preventif. Al-aslu fi al-madar al-tahrin, hukum asal benda itu yang berbahaya atau mubarak itu adalah haram. Jadi keharamannya itu karena bisa mendatangkan kebudorotan yang sangat besar. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, semua tausia yang diberikan pada Pemirsa Ajwa TV. Sekali lagi terima kasih Ustaz Erick Yusuf atas waktu dan juga tausia. Sehat selalu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.